Halo teman-teman pencinta aglonema, jumpa lagi dengan Riman Vlog dan ABC Garden. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menyiram aglonema. Bagaimana cara saya menyiram? Saya selalu menggunakan metode, yakni yang pertama adalah menyiram dengan air kosongan. Air kosongan saya menggunakan air sumur ya, lalu dengan selang dan dengan kepala pancuran. Nah ini teman-teman bisa beli di toko saya. Nah ini saya siram secara ngocor itu 2 hari sekali. Sekarang ritmenya 2 hari sekali di Kartasura. Setelah itu misalnya sekarang jadwalnya apa nih? Nah tinggal diaplikasikan setelah disiram secara ngocor. Jadi seperti ini teman-teman. Ini pastikan yang pertama adalah kita siram secara menyeluruh dulu. Tapi semuanya nanti akan basah dulu. Setelah nanti basah. Nah kalau teman-teman biasanya kalau pas nyiram basah seperti ini akan tercium aroma kayak hujan pertama kali ya. Nah bahasa Indonesia itu petricor. Itu kan air yang mengenai tanah untuk pertama kali itu aromanya kas. Nah ini pertama kali mengenai media tanam itu aromanya juga kas. Kalau saya menyiramnya itu bisa beberapa jam ya. Jadi antara 30 menit 1 jam atau bahkan 2 jam bisa. Karena saya pastikan benar-benar nanti ngocor. Yang pertama pastikan dulu air yang penting merata dulu. Ini baratnya seri pertama ya. Nah setelah dirasa sudah merata. Sekarang berikutnya adalah langsung ke masing-masing pot itu saya guyur benar-benar. Sampai basah membasahi dan dia itu ngocor. Seperti ini. Saya menggunakan media rata-rata media tanam 7 bahan ya. Kecuali kalau yang terapi treatment sakit itu biasanya menggunakan 2 bahan. Yakni pasir malang dan sekampakar. Nah ini begitu disiram seperti ini akan tercium aromanya seger. Humus hutannya itu tercium baunya. Kalau tercium bau busuk ya berarti harus disingkirkan anti-treatment. Berarti ada penyakit kalau ini enggak ini seger. Nah kenapa saya guyur ngocor ini? Ini tujuannya adalah mengganti air lama yang ada di dalam dengan air yang baru. Atau disentor, diguyur. Biang-biang penyakit, biang-biang jamur, biang-biang bakteri itu keluar lewat air yang mucor seperti ini. Ini nanti satu-satu juga seperti itu. Memang harus sabar ya teman-teman. Kalau ini. Nah ini teman-teman kalau yang rumpun seperti ini memang harus dipastikan benar-benar merata sampai sana-sana. Kadang-kadang kita enggak nyadar cuma oh asal udah turun ke bawah. Itu belum. Ini benar-benar harus semua bagian itu disiram. Kalau perlu di sebelah sini. Kalau perlu diputar ya. Ini benar-benar ngucurnya itu. Dres seperti air itu tergantikan dengan air yang baru. Nah ini bisa berlangsung lama ini. Bisa sampai 2 jam karena memang kalau saya memang satu-satu ini. Karena saya harus memastikan airnya itu benar-benar sudah ngocor. Masuk ke semua bagian media tanam. Air lamanya itu tergantikan dengan air baru. Nah kalau sudah menggunakan tujuh bahan ini. Enggak usah khawatir kok sering-sering nyiram. Bahkan kalau memang sudah terlalu panas itu. Nanti nyiramnya bisa sehari sekali. Siram ngocor. Enggak apa-apa. Biasanya sebelumnya saya ritmenya 3 hari sekali. Tapi ini karena sudah menunjukkan mulai panas banget. Nah ini saya siram 2 hari sekali. Iya. Ini sampai doyong, condong ya. Karena menuju cahaya dia. Ini dapat tempat yang bagus. Ini Paulina-nya lumayan bagus. Ini juga demikian. Ini disiram. Nah ini yang bikin lama seperti ini teman-teman. Harus dipastikan mendapatkan asupan air yang cukup. Ada beberapa teman yang bertanya-tanya mas. Ini saya menggunakan tujuh bahan. Tapi kok beberapa daun sering menguning ya. Nah ini penyiramannya berapa kali? Seminggu sekali lah itu. Media tanam tujuh bahan itu dia poros cepat kering. Jadi tidak bisa mendapatkan asupan air yang sedikit. Intensitas penyiramannya harus sering rutin. Dan benar-benar semua bagian media tanam itu basah. Kena basah. Ini kenapa saya siram air kosongan dulu? Ya itu tadi. Ya ini kita menggantikan air-air yang lama. Biang-biang penyakit. Biang-biang busuk. Kemudian baru nanti misalnya diaplikasikan pupuk. Ya tinggal disemprotkan pupuk. Diaplikasikan pesticida. Seperti contohnya bakterisida, fungisida, virusida, atau insektisida. Nah itu baru kita aplikasikan. Kenapa kok tidak langsung anu mas? Tidak langsung pesticidanya atau pupuk saja. Boros. Lagian juga kita harus membilas dulu ya. Biar dibilas dulu. Biar benar-benar biang-biangnya penyakit itu hilang dulu. Baru nanti kita aplikasikan. Itu lebih efektif. Kalau mau langsung aja boleh mas? Boleh. Kalau pupuknya memang persediaannya banyak. Pestisidanya banyak monggong. Tapi menurut saya lebih efektif gini dulu. Benar-benar disiram sampai ngocor dan air lama. Biasanya warnanya nanti coklat berubah jadi pening seperti ini. Diganti dengan air yang baru. Waktu penyiraman yang terbaik itu kapan, Mas Rimawan? Kalau menurut saya waktu penyiraman yang terbaik itu ya waktu yang tersedia. Waktu yang bisa kita lakukan untuk menyiram. Jangan sampai karena kita itu punya kesibukan pekerjaan. Lalu tidak bisa menyiram pagi atau sore. Lalu bisanya malam terus kita tidak menyiram. Tidak apa-apa. Malam hari pun tidak masalah. Tetapi kalau ingin tahu yang efektif itu kapan, Mas. Efektifnya kalau kita aplikasinya itu untuk pupuk atau vitamin B1 misalnya. Atau hormon pertumbuhan. Itu efektifnya pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari itu nanti setelah mendapatkan asupan gisi. Biasanya kan kalau teman-teman misalnya nanti pupuk ya pupuk disemprotkan di bawah daun kayak gini ya. Letak stomata seperti ini ya. Itu nanti setelah dia mendapatkan ada pupuk di sini. Itu nanti fotosintesis yangnya itu langsung diaplikasikan ke seluruh tubuh tanaman. Sehingga tanaman bisa menyerap nutrisinya langsung dan untuk pertumbuhan yang lebih optimal. Itu kalau untuk pupuk ya. Tapi teman-teman kalau untuk pesticida, misalnya bakterisida, fungisida, atau bahkan insektisida, virusida itu idealnya sore hari. Sore hari kenapa? Biasanya organisme pengganggu tanaman itu dia akan menyerang itu malam hari rata-rata. Tapi kalau misalnya bisanya nyiramnya pesticida pagi gimana Mas? Tidak apa-apa. Bisanya nyiram pupuknya malam hari tidak apa-apa. Tidak masalah sesempatnya saja. Nah, bagaimana penjadwalan pupuk dan obat Mas? Kalau saya gini, tentang pupuk dulu ya teman-teman. Tentang pupuk dulu, pupuk itu ada dua macam yaitu pupuk dasar. Pupuk dasar ini pupuk yang disediakan oleh media tanam untuk pertumbuhan tanaman. Nah, bahan-bahan media tanam yang kita gunakan tentu kita pilih atau kita upayakan, kita treatment agar bisa memenuhi kebutuhan tanaman. Nah, media tanam tujuh bahan ini yang sudah saya fermentasi ala Riman Vlog, teman-teman bisa lihat di episode 78, episode 173, dan episode 258 itu, itu sudah memenuhi lima syarat. Jadi, porosnya dapat, aerasinya dapat, full nutrisi, minim patogen, dan pH mendekati netral. Nah, sadhara yang dibutuhkan tanaman itu sudah tersedia di media tanam tujuh bahan. Makanya, media tanam tujuh bahan itu untuk menanam itu langsung, biasanya tanamannya langsung sehat, nambah daunnya cepat, seperti itu. Tapi, teman-teman bisa menambahkan pupuk tambahannya itu slow release, yakni osmocot, eskacot, dan granul. Granul buatan RJ37. Nah, granul ini dari kotoran kelelawar ya, atau guano ya, disebut-sebut sangat baik untuk membantu pertumbuhan tanaman. Karena sudah tercukupi, teman-teman, itu biasanya saya pupuknya tidak perlu sering-sering ya, biasanya sebulan sekali dipupuk saja sudah bagus, atau mungkin dua minggu sekali. Nah, teman-teman bisa memilih, kalau saya menggunakan POC pupuk organik cairnya buatan RJ37, kalau tidak pakai PCP ya, PCP RJ37, atau bisa dengan grow top, atau bisa dengan grow more. Nah, itu saya aplikasikan dua minggu sampai satu bulan sekali. Nah, selain tanaman itu membutuhkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman bisa tumbuh dengan optimal, pertumbuhan daun, tangkai, dan sebagainya ini, tanaman juga membutuhkan proteksi. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menyiram rutin pesticida. Bakterisida ini disiram rutin selang-seling, kalau saya seungguh sekali, nanti setelah ini saya akan mengaplikasikan nemoil. Nemoil itu insektisida organik buatan RJ37. Teman-teman bisa menggunakan bakterisida fungisida RJ37. Misalnya minggu ini, nanti minggu depannya bisa pakai nemoil. Minggu depannya bisa menggunakan baktosin, misalnya. Minggu depannya bisa menggunakan anti-jerman. Minggu depannya bisa menggunakan nemoil. Dan seterusnya, diselang-seling. Takarannya pakai takaran yang terendah. Jadi intinya, pemupukan dua minggu sekali atau sebulan sekali, untuk pemberian pesticida itu seminggu sekali. Untuk mendapatkan produk-produk ini, silakan. Ada di Sope ABC Garden. Bisa juga ke Kirina Nursery. Ya, ini di Tokopedia, Sope, Lazada, atau Bukalapak. Link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya, melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27. Mas saya itu khawatir kalau menggunakan kimia. Ya udah, kalau teman-teman khawatir menggunakan kimia, gunakan yang organik. Pupuknya pupuk organik cair. Atau pesticidanya menggunakan bakterisida fungisidanya RJ37 atau nemoil. Nah, itu juga rata-ratanya bikinan RJ37 itu sifatnya organik, bukan kimia. Ini minion-minion saya tinggal sedikit, teman-teman. Jangan tanya ya, karena saya kemarin membutuhkan dana khusus untuk pembangunan toko. Jadi itu membutuhkan biaya yang cukup banyak juga. Nah, ini tinggal sisa yang kecil-kecil, memang saya sisakan kecil-kecil ini. Saya tani lagi, ini untuk saya jadikan indukan lagi. Kali ini saya menggunakan nemoil. Ini insektisida organik. Nemoil RJ37. Nemoil ini dari ekstrak buah nemoil ya. Nemoil dikenal sebagai rajanya insektisida organik. Jadi, bagus sekali ya. Nah, takarannya 3-7 tetes per 500 ml. Silahkan, teman-teman disesuaikan saja. Kalau saya kan ini pakenya 12 liter ya. Saya pakai ini nih. Ini 12 liter. Tinggal dikalikan saja kalau yang terbawah itu 3 misalnya, berarti 1 liternya 6. 6 x 12 gitu. Nah, kita teteskan ya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Dikenakan ke media tanamnya juga enggak apa-apa masalah ini. Ini organik, jadi aman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, teman-teman, kalau ingin mendapatkan aglonema bisa tumbuh dengan optimal, tidak hanya penyiraman secara rutin atau pemberian pupuk tambahan ke tanaman kita. Tetapi juga pencegahkan, yakni menyiramkan pesticida secara terjatelah. Pesticida itu ada bakterisida, ada fungisida, ada fungisida, ada virusida, ada insektisida. Ini berikan secara selang-seling. Nah, saat ini tuh musim kemarau ya, jadi serangan masif itu lebih banyak ke hama ataupun serangga. Nah, makanya mungkin insektisida bisa diberikan 2 kali dalam 1 bulan. Nah, bakterisida, fungisida, lalu ada insektisida, berikutnya virusida misalnya, lalu insektisida lagi. Saya merekomendasikan neem oil RG37 karena apa? Organik. Nah, tapi kalau teman-teman bisa mau menggunakan merk lain, silahkan ya. Nah, kenapa selang-seling? Kenapa merk yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda? Tujuannya agar hama, kutu, atau penyakit ini tidak kebal atau resisten. Kalau kita menggunakan terus-menerus obat itu, biasanya hama atau organisme pengganggu tanaman akan kebal. Nah, semoga konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk melakukan perawatan agar aglonema tumbuh dengan bagus sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih banyak, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.